Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Saudara-saudara warga GKJ Bandung, pagi ini 27 April 2023, kembali kita bersekutu di dalam merenungan pagi. Pembacaan Alkitab pada pagi ini dibacakan dari Yesaya 61 ayat yang ketiga bagian B demikian. Supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Judul renungan kita pagi ini adalah Kuat Bagai Pohon Terbatin. Saudara-saudara yang terkasih, ada berbagai jenis tanaman atau pohon yang tercatat di dalam Alkitab yang dipakai sebagai alegori yang menggambarkan keadaan hidup manusia. Salah satunya adalah Pohon Terbatin ini. Kitab Yesaya 61 menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Israel bagaikan pohon terbatin. Israel adalah pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, untuk mengenal apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini, maka mari kita sedikit mengenal bagaimana sifat-sifat dari Pohon Terbatin. Pohon Terbatin adalah salah satu pohon besar yang tumbuh di daerah Padanggurun di Timur Tengah. Pohon Terbatin dikenal sebagai pohon yang memiliki kayu yang kuat dan ukurannya cukup tinggi serta berdaun lebat. Akar pohon ini dapat merambat hingga kedalaman 65 meter di bawah tanah untuk mencari sumber air. Karena pohon ini berakar kuat dan dalam, pohon terbatin dapat bertahan di musim kering sekalipun. Daunnya yang lebat dan rindang membuat pohon ini seringkali menjadi tempat peristirahatan para musafir yang mencari perteduhan. Saudara-saudara, ketika Alkitab menyebutkan bahwa Israel adalah pohon terbatin kebenaran, Alkitab ingin mengatakan bahwa umat Israel adalah umat Allah yang kuat. Umat Allah yang mampu bertahan di masa-masa kesukaran mereka. Israel adalah bangsa yang kuat karena di dalam mereka mengalir kebenaran Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup mereka dan mereka akan menjadi tanda dari kemuliaannya. Saudara, kita pun akan menjadi tanaman Tuhan, pohon terbatin kebenaran apabila kita berakar kuat di dalam dia. Bagi orang percaya Tuhan adalah sumber mata air kehidupan, maka umat Tuhan adalah umat yang kuat bagai pohon terbatin. Sebab umat Tuhan diberi minum dari sang sumber kehidupan. Tuhan Yesus pernah berkata, Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang memberi kepada kami pengharapan dan kekuatan. Kami ini milikmu, umat kepunyaanmu. Kami kuat karena kami melekat kepadamu. Kiranya kebenaran dan berkatmu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksimu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.